Intro Korem 162 Wirabakti menyalurkan bantuan alat perlengkapan untuk pembangunan rumah bagi korban gempa di Kabupaten Lombok Utara. Pada kesempatan tersebut, Danrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Izzal Ramdani bersama rombongan membawa beberapa alat perlengkapan ke Desa Teniga Kecamatan Tanjung Lombok Utara. Alat tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. Alat perlengkapan yang didistribusikan antara lain berupa palu atau hamer, sebanyak 50 buah, skop sebanyak 36, terpal 3 koli, selimut 2 koli, arko 4 buah, kursi roda 2 buah, susu, makanan ringan, dan mie instan. Kalau alat-alat pembersihan seperti martir, skop, kemudian arko, dan lain sebagainya, itu kita memang siapkan untuk masyarakat, dan itu ada beberapa bantuan-bantuan dari relawan-relawan yang mengirimkan kepada kita dan kita distribusikan kepada masyarakat dengan harapan untuk material-material yang bangunan yang kecil bisa dihancurkan sendiri oleh masyarakat. Tidak harus menunggu alat berat dari teman-teman seni kostrat atau sikon-sikon lain sebagainya. Bantuan berupa alat kelengkapan tersebut nantinya akan disalurkan oleh kepala desa dengan membentuk kelompok masyarakat, sehingga bantuan tersebut bisa tersalurkan dengan baik. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Ket TV Dari Lombok Utara, Tim Liputan, Ket TV